Robot EA GOP Filter Maximal Spread Selamat datang di tutorial belajar pemrograman MG4 Bahasa Indonesia Pada kesempatan ini yang akan dibagikan adalah fitur input ini ya teman-teman Maximal Spread, nah ini value-nya isinya 50 Itu artinya apabila pada saat grafik GOP atau grafik XAUUSD H1 ini Spread-nya ini itu 50 pip ke atas maka robot-nya tidak bisa transaksi Tetapi kalau Spread-nya di bawah 50 maka robot-nya bisa melakukan transaksi Nah ini saya berikan contohnya Nah pada pengaturan, nah ini maksimal Spread-nya 50 Kemudian Spread Realtime-nya 27 Nah ini kalau diklik Auto Trading maka robot-nya akan melakukan transaksi Nah akan melakukan transaksi Sell dan Buy dalam waktu yang hampir bersamaan Nah sekarang akan saya praktekan kalau fitur maksimal Spread-nya diubah lebih kecil Apakah robot-nya juga mau melakukan transaksi Tombol Auto Trading diklik dulu, transaksi di-close Nah ini Spread-nya kan 31 ya Nah sekarang pada fitur Spread-nya ini akan saya ubah menjadi 20 Nah nanti apakah EA-nya akan melakukan transaksi Saya klik menu Auto Trading supaya EA-nya melakukan transaksi Ternyata EA-nya tidak melakukan transaksi karena Spread-nya di atas 20 Nah saya kembalikan Spread-nya misalkan ke 40 Nah perhatikan robot-nya melakukan transaksi Pada kesempatan ini yang akan dibagikan kepada Anda semuanya adalah Coding untuk membuat filter maksimal Spread Nah bagi teman-teman yang tertarik ingin mengetahunya Tonton video ini sampai habis Sebelumnya klik subscribe untuk mendukung channel ini Supaya semakin bertambah berkembang Setelah Anda klik subscribe, Anda juga akan berlangganan gratis Video tutorial belajar pemrograman MP4 dalam bahasa Indonesia Nah sekarang akan saya kasih tahu Codingan untuk kunci atau filter maksimal Spread ini Nah langsung saja saya buka halaman meta-editornya Nah bagi teman-teman yang ingin memperhatikan tutorial ini Untuk panduan belajar membuat robot God Dengan kunci atau filter maksimal Spread Silahkan dicontoh dari baris atas sampai ke bawah Nah ini bagian variable Silahkan ditulis secara manual di halaman meta-editor Kemudian di bagian body fungsi init ini ya Dicontoh lagi Kemudian di bagian body fungsi de-init ini Kemudian di bagian body fungsi on-pick Nah ini ya Silahkan dicontoh Selanjutnya berturut-turut ke bawah Itu ada fungsi cek harga pair Nah ini bagian fungsi cek harga pair Ini gunanya untuk mengecek apakah jumlah digit di belakang Puma Itu 5 atau 2 Nah ini ya press digit ini isinya katikan 2 Kemudian di bawahnya ini ya teman-teman yang paling penting Fungsi cek spread Nah rumusnya untuk kunci filter cek spread itu ini Jika harga as dikurangi harga by Dibagi point Dibagi bid Nah jumlahnya kurang dari maksimal spread Maka lakukan pengecekan di grafik correct Ada transaksi yang sudah aktif atau belum Nah ini Kemudian di bawahnya adalah fungsi cek ada tidak OP Nah ini kegunaannya untuk mengecek di grafik yang dipasang EA itu ada transaksinya atau belum Nah jika ada OP nya sama dengan false Artinya tidak ada transaksi di grafik correct yang dipasang EA Maka lakukan transaksi OP cell dan OBB Nah untuk fungsi OP cell nya ini Sedangkan untuk fungsi OBB nya ini Bagaimana teman-teman Apakah Anda bisa memahami ilmu belajar pemrograman MGL 4 kali ini Kalau belum tidak masalah Yang penting Anda praktekan Nanti setelah Anda mempraktekan Yaitu dengan cara menulis kodenya ini Dari atas sampai bawah Sudah selesai Anda ketik Kemudian Anda klik compile Nah disini muncul error Artinya Anda mengetiknya salah Nah silahkan diperbaiki Kalau Anda tidak bisa memperbaiki Anda bisa menanyakannya Dengan cara menuliskan di kolom komentar Sampai disini teman-teman Tutorial mengenai robot EAGOP Filter maksimal spread Robot ini bisa Anda kembangkan Untuk membuat robot GOP Menjelang news Atau trading Menjelang pengumuman berita fundamental Biasanya Kalau trading di berita fundamental Itu spread nya melar Kalau robot Anda Diberi fitur maksimal spread Nah itu nanti aman Spread nya melar Robot Anda tidak akan transaksi Demikian saja teman-teman Share bahasa pemrograman MGL 4 nya Terima kasih Anda sudah menonton Sampai jumpa